Di momen Idul Adha, Rumah Sakit Tanisa Grup Cikarang Kabupaten Bekasi mengelar penyembelian hewan kurban kami siang pekan lalu di halaman parkir Rumah Sakit Tanisa. Penyembelian hewan kurban sendiri sudah jadi agenda tahunan yang wajib dilakukan. Menurut Andres Anwaruddin, Ketua Panitia Kurban Rumah Sakit Tanisa bilang, penyembelian kali ini ada peningkatan antusias untuk jumlah hewan kurbannya. Ada 4 sapi dan 3 kambing. Sementara untuk distribusi dagingnya sendiri dibagikan ke karyawan Rumah Sakit Tanisa yang ekonominya kurang mampu dan dibagi ke warga sekitar. Ini sudah biasa kami lakukan bahwa setiap penyembelian hewan kurban di Rumah Sakit Tanisa selalu H1. Berapa jumlah hewan kurban ini Pak? Jumlah hewan kurban Alhamdulillah tahun ini sedikit mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Tetapi Alhamdulillah ini perlu disyukuri bahwa jumlah mudohi pada tahun ini semakin meningkat. Karena itu Alhamdulillah pada hari ini penyembelian hewan kurban di Rumah Sakit Tanisa sejumlah 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Andres menambahkan momen kurban sendiri harus disambut meriah untuk mengingat sekaligus memenuhi semangat ibadah sesuai tuntutan agama. Tim Liputan Badar TV, Bekasi Terima kasih telah menonton!